Mbah, aku gampang rungkat kasih solusi nih Tak liat dulu orangnya kayak apa Biasanya kalau orangnya kalem Tapi tradingnya jor-joran Biayaan atau high risk Bisa saja dia punya tekanan hidup Nah, jika dia kalem Kok entry nih aku banyak Ceklak-ceklik, ceklak-ceklik, ceklak-ceklik Bagaimana arti dia aku high maneuver Jadi kayak, oh, kalau buy disini Oh, disini ada supply, oh disini ada demand Tak sel dulu ah, oke Tekanan hidup ini kan kalau hubungannya ada Berapa kan? Memang dari finansial dia Biasanya kalau finansial, oke Oh, rungkatan, dia punya tekanan emosi Contoh nih, dia kerja di perusahaan Dia ingin segera keluar dari perusahaan itu Di trading itu contohnya Kalau di mapping kan berarti dia ada Tekanan untuk cepat keluar Kemungkinan dia punya banyak problem di perusahaan Biasanya tak tanya problemmu Dengan teman-temanmu seperti apa Aku kurang nyampe target Kalau secara realita fisik Nggak ada problem tekanan hidup Yowis, bisa ini dikasih Kayak sedona metode Nah, beda lagi kalau trader itu Kalau diajak bicara Ngomong, ngek Kalau nggak koleri sanggung Trader sanggung ini Trader sanggung ini sini unik Ini bilang iya Tapi realita ini Tapi tidak melakukannya Biasanya problem dia itu Gampang FOMO Atau gampang terpengaruh lingkungan Solusinya ya isolasi diri Beda kalau orangnya pemikir Kalau orangnya pemikir ini Biasanya problem ini apa? Biasanya money management Somehow, yow sang winis ini Kalau muda itu dia punya fantasi Jadi the next George Soros Aku akan jadi George Soros Apalagi kalau dia sudah membuktikannya Dia nggak mau kalah Model model ini Baga-baga kayak gini kalau jadi Dia punya karakter stereotip banget Apa Megalomania? Nah, kalau sudah Megalomania gini Iy, terawan sekali jatuh Tanpa perhitungan yang mati Trader sing fantasi ini George Soros ini unik teman-teman Dia itu trading itu juanya Bukan hanya untuk penghasilan Dia mau meruntuhkan sistem kapitalisme Trading, tak kasih tau Trader itu tujuannya Tidak 100% duit Seperti ini Dia punya fantasi untuk meruntuhkan kapitalisme Ini seneng pamer Biasa nih Nah, kalau tipe koleris ini Ini bisa di-track teman-teman Ini bisa di-track sampai karakter istri nih Koleris nggak mau yang ribet Koleris nggak bisa disalahin Orang ini Si trader tipe ini Dan tipe ini Mereka hanya bisa diingatkan oleh realita Somehow Jika mereka lagi emosional-emosional Kita nggak bisa kasih input ke mereka Apalagi kalau lagi di atas angin Trader yang full margin Yang suka high risk Dan dia rungkat sampai jual rumah Kalau bisa mereka berhenti Kalau ngomongin risk teman-teman Dan orang Indonesia Kalian nggak bisa mengingatkan Orang yang berada di atas angin Kamu siapa? Nggak ingetin lagi Solusimu adalah Stop trading dulu Lihatin chart pakai demo Itu jadi solusi Karakter trader Yang paling sulit untuk diingatkan Trader paling toksik itu yang Narsis Ini bisa jadi lumayan toksik Karena si narsis ini Kalau diskusi grup Dia akan berusaha menjadi Sosok yang dipandang Somehow dia nggak tertarik belajar Dia hanya tertarik untuk Supaya dia datang benar Kan kalau kita belajar ini Ada sedang main bedak teriakan Bedak teriakan Ada narsis Kepat Makiyaveli Yang tinggi Kepat Makiyaveli Orang yang narsis ini Nggak hanya kampret Di perdiskusian trading Dia juga kampret di sosial Dia bisa membuat Karena kan kita yang salah Pintar banget Dan satu hal lagi Kita nggak bisa menghukum narsis Contoh Kalian punya pacar narsis Yang muda-muda Kalian putusin Awas Kamu pacaran sama dia Oke silahkan Nyesel Nggak Kalau pun nyesel Dia nggak akan mengakui hal itu Kalau Makiyaveli ini Unik ini Dia karakter strategis perang Ala-ala Gajah Mada Makiyaveli ini Tipe-tipe manipulator Somehow dia cocok di PA Somehow Makiyaveli ini Punya banyak topeng Ketiga ini ya Ke ekstrim Mereka sulit untuk dipedah Aku menyebutnya Psykosurgery Jadi membedah Struktur mental seseorang Tanpa orangnya Berasa dibedah Biasanya hanya Dengan pertanyaan Oke kamu kalau gini Seperti apa Keadaanmu seperti apa Blah-blah-blah-blah-blah-blah Lalu kita bisa petakan Oh kayak gini Kayak gini Kayak gini Kemungkinan treatmentnya Ini 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 Mbak Sebagai trader Pertinjenengan Gimana cara membangun Portofolio Di hari tua Makin lama kita akan Nyebar aset Nyebar berapa sektor yang berbeda Dan Nggak perlu neko-neko Wis Nggak perlu neko-neko Slow saja Seperti bahagia Ayem Tidur enak Itu kan Aku kok entry reversal Pucuk Kena SL terus ya Tempatkan stop loss Di atas supply Atau demand Kalau trade Biasa sesi apa Jam berapa Mbak Kalau ada momen Sikat Nggak peduli sesi Apapun Aku nggak mau 24 jam Di depan market Itu sangat membosankan Dan membuat tubuh lelah Nggak baik Buat kesehatan Dampak keemosi No Tentukan kapan kita trading Dan di trading plan Harusnya ada SOP-nya Mbak tolong jelasin Tentang benteng terakhir Untuk harga reverse Pertanyaan musib Kita nggak tahu Itu benteng terakhir Atau tidak Maksudku Kalian lihat Rally base rally Kalian lihat Harga di broken Nah cuman Main konfirmasi 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 Problemnya Kita nggak tahu Kalau harga akan Kayak ini Ini dilema Bagi yang nunggu Sell di XAU Kita kagak tahu Yang ada di kirinya Nggak ada acuan Teknikal Konfirmasi Seperti ini Hanya bisa terjadi Jika kepala ini Itu sudah reject Di zona supply Supply atau demand Dalam kasus ini Kita mau sell kan Dan stop loss kan Di atas zona Supply atau Di bawah zona demand Di tempat kepala itu Tertancap Jadi bukan di atas kepala Tapi Supply atau di atas Supply atau demand Di kiri ini Sing mampu Nge-reject harga Dan Bro Begitu Aku scalping Tiga jam Risk to reward Satu banding satu Yes target Dua kali entry Menurut seman Bagus nggak buat Psikologi trader Pemula seperti saya Apakah kamu merasa Terganggu Banyu bening Kalau kamu nggak Merasa terganggu Dan fan-fan saja Dan enjoy-enjoy saja Iyo lakukan Jika kamu merasa Nggak nyaman dengan itu Iyo Recess yang dikecilin Atau Pakai PO Pending order Iyo jika kamu nyaman Iyo lanjut aja Kalau nggak rusak Kenapa diperbaiki Gitu tau banyak Hati tenang Jika lot Oh Wistau teman-teman Bagi kalian yang sudah Konsisten Dan merasa kok Lambat banget Trading Nggak popo Justru itu Jalan sing Aman Long term Nggak perlu durin Teriak-teriak Halo cepet Ngo Off Suatu saat Nanti Mereka akan heran Kenapa Kita konsisten Trading Dan mereka selalu Rungkat Jika kita sudah Konsisten Kok diojok-jok Isuruh Lot gede Dan trading Fumo Jangan ikut Tetaplah Slow But Sure Melangkah ke depan Sedikit demi Sedikit Lama-lama Teman-teman kalian Itu akan heran Kenapa kita bisa Konsisten Di trading Long term Dan compounding Dana jadi Sebesar itu Mereka akan Keheranan Padahal Nggak Nggak ada Rahasianya Kita hanya Melakukan hal yang Sederhana Berulang-ulang Tanpa mengikuti Godaan Cepat-cepat Mereka akan Heran Dan lucunya Mereka Menganggap Kuncinya itu Bukan di money management Itu lucu sih Fenomenal lucu banget Mbak Akun margin Sudah minus 50% Dari equity Apa yang harus dilakukan Wah ini serba salah Karena apapun pilihan kita Kita akan menyesal Contoh Cut loss Lalu harga balik Ngapain aku cut loss Kalau kita nggak cut loss Kalau MC Kita juga Ngapain Pokok Sekali masuk Di ranah Duit serius Kita nggak tahu money management Sudah floating besar Kesalahannya Bukan analisannya Bukan pas floating Nggak Keputusan sebelum entry itu Salah ngitung full margin MC Mbah Trader full margin sejati Itu Mereka tahu spek broker Mereka tahu leverage Mereka ngitung semuanya Mereka semua perhitungkan semuanya Yang bener-bener trader full margin sejati Mereka adalah ahli hitung Klop you pull Kelih Pakai broker apa Mbah Forex siapa Buruk untuk Keputusan Keputusan